Polisi berhasil menangkap 21 orang pelaku penambangan ilegal di Kecamatan Sangir, Batang, Hari, Solok Selatan yang berasal dari luar Sumatera Barat. Kepala Polisi Resort Kapolres Solok Selatan AKBP Teddy Purnanto mengatakan pada Minggu 16 Juni 2021, 21 orang pelaku tersebut berasal dari Tasik Malaya, Jawa Barat yang diduka direkrut dan dipekerjakan di tambang emas ilegal oleh seseorang. Teddy mengatakan para pelaku melakukan penambangan dengan membuat lubang untuk mencari batu yang diperkirakan memiliki kandungan emas, batu tersebut lalu dihancurkan kemudian direndam dengan bahan kimia. Untuk saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran oknum pemodal dan backing untuk para pelaku tersebut. Dalam penangkapan itu, polisi juga menyita barang bukti berupa blower, sebuah martil dan satu karung hasil galian batu emas, dan polisi menyebut pengungkapan ini merupakan pengungkapan dengan jumlah tersangka paling banyak. Terima kasih telah menonton!